Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara bersyukur yang baik dan benar menurut kehendak Allah SWT Banyak orang Islam yang hendak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diraihnya Namun sayang, tidak sedikit dari mereka ketika mau bersyukur Ternyata masih melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT Jadi selama cara bersyukurnya masih keliru Maka selama itu pula rasa syukurnya kepada Allah SWT belum ternilai Padahal Allah menciptakan jin manusia dan alam semesta agar mereka dapat bersyukur Ada pun cara bersyukur yang benar Di antaranya Pertama Dengan hati Yaitu dengan mengakui semua nikmatnya datangnya hanya dari Allah SWT Allah berfirman dalam Al-Quran An-Nisa ayat 147 Yang artinya Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman Dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui Yang kedua dengan lisan Yaitu dengan selalu memujinya dalam setiap keadaan Seperti itulah contoh Rasulullah SAW Jika beliau dalam keadaan bahagia beliau mengatakan Segala puji bagi Allah karenanya semua nikmat menjadi sempurna Bila dalam kondisi duka beliau tetap berkata Alhamdulillahi ala kulli hal Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan yang saya alami Yang terakhir dengan amal soleh Yaitu amal yang harus dilandasi keikhlasan Dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW Dan bukan sekedar ucapan Apalagi hanya sekedar angan-angan Sebagaimana dengan firman Allah SWT Al-Ahqaf ayat 15 Yang artinya Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton